Pada suatu hari, Nabi SAW pernah merasakan kehilangan seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid. Di saat yang lain, ada seseorang yang datang mengadukan kondisinya, di mana kata-katanya mengisyaratkan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk hidup. Dengan alasan, tak ada seorang pun yang merasa kehilangan diriku. Tidak ada yang peduli tentang keberadaanku. Aku tidak lagi berharga di mata mereka. Pesan ini sangat penting untuk didengar oleh seorang ayah dan ibu, suami dan istri, teman dan sahabat, baik lelaki ataupun wanita. Di sebuah lingkup keluarga dan dalam setiap hubungan pertemanan, biasanya kita mendapati orang-orang yang spesial di mata kita, di mana kehadirannya diharapkan meski kita tak menyadarinya. Baik itu karena kesolihan dan kepatuhannya, atau karena kecerdasan dan kejeniusannya, atau karena kebaikan dan humornya, atau karena sikap dewasa dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, ada banyak orang di luar sana yang sama sekali tidak menarik perhatian kita, karena di mata kita mereka terlihat biasa-biasa saja, sehingga tidak ada ruang untuk tertarik atau bertanya tentang keadaannya. Seiring berjalannya waktu, kelak mereka akan merasa bahwa diri mereka tidak lagi berharga dalam lingkungannya, karena tidak ada yang peduli ataupun bertanya tentang kondisinya. Oleh sebab itu, sebagian mereka akan merasa bahwa kehadirannya tidak lagi disukai. Seringkali, orang yang seperti ini banyak yang terkena penyakit mental, sehingga merasa bahwa dirinya adalah orang yang terasing, bahkan boleh jadi dia tidak ingin hidup di dunia ini. Pertanyaannya sekarang adalah, Apa sulitnya bila kita bertanya kepada seluruh anak-anak kita tentang keadaan mereka, baik yang berprestasi ataupun tidak, baik yang bersifat terbuka ataupun yang bersifat tertutup, baik yang menghafal Al-Quran ataupun yang sebatas mengerjakan kewajiban, bahkan yang bermaksiat sekalipun. Apa salahnya jika engkau sebagai suami memberikan perhatian kepada istrimu dan mengutarakan bahwa dirimu merasakan kesepian tanpa kehadirannya? Apa susahnya jika engkau sebagai istri menyampaikan kepada suamimu bahwa dirimu merasakan kehilangan di saat ia pergi dan mengutarakan bahwa engkau sangat merindukannya serta membisikkan bahwa dunia ini terasa gelap tanpa keberadaannya? Apa repotnya jika kita sebagai teman menghubungi sahabat kita yang bernama Fulan meski dia adalah orang biasa yang tidak berprestasi? Apa ruginya jika kita berusaha untuk menyenangkan perasaan orang-orang yang hidup di sekeliling kita dengan sedikit perhatian dan kepedulian? Terima kasih telah menonton!